selamat menikmati artinya juga yang begitu juga neither artinya juga tidak yang begitu juga tidak kita isi dengan menggunakan subjek nantinya baik so yang kedua so digunakan untuk persetujuan kalimat positif jadi kalau kalimat positif digabungkan kita pakai so menyatakan persetujuan neither persetujuan kalimat negatif jadi so dan neither ini digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang menyatakan sebuah persetujuan so untuk kalimat positif neither untuk kalimat negatif kita lihat contoh berikut okay okay now let's come to the example okay number one okay they come here they come here makanya dalam kalimat positif okay kalimat kedua adalah you come here artinya si they dengan si you come here sama-sama datang kesini okay maka dalam membuat so kita masukkan kalimat sebagai berikut they come here so do you so do you nah jadi kita gak usah lagi masukkan you come here nya lagi jadi disingkat you come here itu menjadi so do you artinya mereka datang kemari begitu juga dengan kamu artinya sama okay baik yang kedua carol is very beautiful okay she is very beautiful maka si carol dengan si sama-sama sangat cantik kalimat positif nah untuk membuat so nya menjadi carol is very beautiful so is she carol sangat cantik begitu juga dengan dia okay baik number 3 nah disini bisa disini kasih exercise nya ya robert is clever ini adalah kalimat positif okay kemudian he is clever ini kalimat positif juga maka kamu akan menuliskan di kolom komentar untuk nomor 3 nya oke 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 now let's come to the next example of neder oke number 1 siska doesn't eat rice siska doesn't eat rice ini adalah kalimat negatif yang artinya siska tidak makan nasi oke doesn't berarti kalimat negatif oke kalimat kedua adalah i don't eat rice saya tidak makan nasi maka si siska dengan saya sama-sama tidak makan nasi untuk membuat kalimatnya kita buat disini siska doesn't eat rice neither do i kita gunakan lagi neither do i karena negatif itu adalah persetujuan atau memasukkan kalimat negatif menjadi satu oke maka siska tidak makan nasi saya juga tidak oke number 2 we aren't teacher ya we aren't teacher kami bukanlah guru kalimat negatif he isn't teacher dia bukanlah guru maka kami dan dia sama-sama bukan guru nah kita masukkanlah neither we aren't teacher neither is he oke kami bukanlah guru begitu juga dengan dia tidak makanya sama-sama tidak guru oke next number 3 they don't like noodle ya mereka tidak suka mie oke i don't like noodle saya tidak suka mie so this is negative negative ya mereka tidak suka makan mie saya tidak suka makan mie oke sebagai exercise maka kamu tuliskan di kolom komentar untuk example dari pada manager yang nomor 3 oke next ya disini ada respon yang digunakan sesuai dengan tesisnya artinya soren neder ini kalau kita berikan respon akan sesuai dengan tesisnya jadi kalau dalam kalimat kedua kita memakai verb 1 ingat pada kalimat kedua kita memakai verb 1 maka auxiliary verb yang kita pakai adalah do oke jika di nya kalimat kedua memakai verb 1 verb 1 itu contohnya ada it drink study and etc oke nah maka kita memakai do auxiliary verb nya oke next jika kita aneh verb s or es ya s or es maka kita memakai does oke jika verb es pada kalimat kedua kita memakai does apa itu verb es atau es contohnya is watches study and etc oke jika kalimat kedua memakai verb 2 ya kata kejar kedua ya maka kita kenalkan adju dari verb nya adalah did ya contohnya daripada verb 2 adalah a study played oke nah jika kalimat kedua menggunakan to be ya is am are swear maka adju verb nya kita pakai juga adalah to be oke adju verb nya di kalimat kedua pakai will tetap kita pakai will have had has had had dengan had ingat will not itu ya will not bisa disingkat dengan war oke jadi will not itu sama dengan war jangan sampai clear nanti oke oke now let's come to rumors ya oke the formula oke untuk rumors so kita gunakan sentence one ya kalimat pertama plus so adju dari verb yang kita bahas sebelumnya kemudian ditambahkan dengan subject oke contohnya sorry and i drink coffee last sentence one oke sorry and i drink coffee oke sentence two they drink coffee oke sorry and i drink coffee they drink coffee oke sentence two nah kita masukkan rumusnya sentence one sorry and i drink coffee tradisinya ada sorry and i drink coffee oke so so adju dari verb apa adju dari verbnya nah ini dari mana kita dapatkan kata do tadi sudah kita jelaskan bahwa ketika kalimat kedua sentence two mempunyai verb one maka dia akan memakai adju dari verb do maka drink maka drink adalah verb one oke maka otomatis kita pakai do oke subjectnya adalah day yang begini ya oke jadi sorry and i drink coffee ini adalah sentence one sentence one so di sini do adalah adju dari verb berasal dari kata drink yang verb one dimana kita sudah jelaskan bahwa verb one berasal dari kata drink yang verb one verb one wajib memakai adju dari verb do oke kemudian subject ialah day oke next eeemm disini ada saya ingat kalimat kedua Jenny likes bulian we like bulian maka kamu akan meneruskan di kolom komentar untuk kalimat kedua oke 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 now let's come to the second ya rungusnya oke to the second formula that is nether itu nether oke dalam rungus nether pemakaiannya kita pakai adalah sentence one kalimat pertama plus nether adju dari verb subject bersama dengan pemakaian sol tadi soal bedanya disini adalah nether ingat nether itu adalah penggabungan dua kalimat negatif atau persetujuan kalimat negatif ya example my father doesn't go to Jakarta ya my father doesn't go to Jakarta ayah saya doesn't disini sudah ada kata doesn't artinya tidak ya my father doesn't go to Jakarta ayah saya tidak pergi ke Jakarta maka itu adalah kalimat negatif ya second sentence i don't go to Jakarta saya tidak pergi ke Jakarta maka ayah saya tidak pergi ke Jakarta kalimat kedua adalah saya tidak pergi ke Jakarta nah dalam rungusnya ini ada sentence one yaitu my father doesn't go to Jakarta ini dia my father doesn't go to Jakarta oke plus nether nether kemudian auxiliary verb ya auxiliary verb yang kita pakai adalah do dari mana asal kata du ini disini sudah pakai dog otomatis negatifnya kita ubah menjadi positif menjadi do oke jadi my father doesn't go ke Jakarta nether do ay subjeknya i jadi dirimu sudah memakai nether 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 untuk auxiliary verb nya maka jika auxiliary verb nya sudah pakai negatif maka otomatis langsung kita buang aja dia yang negatifnya tinggalkan positifnya oke nah second miss Martha want teach ingat want itu singkatan daripada will know jangan lupa ya maka robert want teach artinya miss Martha tidak akan mengajar robert tidak akan mengajar nah disini dua kalimat negatif yang kita lakukan menjadi nether nah untuk ssnya kamu tuliskan di kolom komentar untuk nomor selamat menikmati